Hai, welcome to podcast Lepas Senjanya di sini. Ketiga masih bersama gue, Alice Leons. Thank you banget yang udah nonton, eh udah nonton, nontonin apa loh? Ngeliatin gambar gitu ya. Thank you banget yang udah dengerin gue di edisi pertama dan kedua dan selamat datang lagi di edisi ketiga buat yang baru kenal atau baru mampir di podcast Lepas Senjanya edisi ketiga. Saya salam kenal dan selamat datang. Semoga betah gue temen yang ngobrol dan semoga seneng dengerin gue ngomong. Yang kalau misalnya abis nonton, abis nonton lagi, abis dengerin, abis dengerin podcast Lepas Senjanya edisi ketiga ini, terus pengen coba cek yang pertama dan keduanya, bisa langsung ke channel podcast Lepas Senjanya. Dan dilihat di video playlistnya ada, memang gue sengaja bikin di playlist dari edisi pertama, kedua, nanti gue urutin sampai edisi berikut-berikut-berikutnya. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada semangat, walaupun hari ini agak-agak anget. Di luar agak-agak anget tadi gue keluar. Mudah-mudahan ya pada semangat ya, walaupun baru mengawali minggu gitu kan, biasanya perasaan-perasaan atau hawa-hawa atau bau-baunya weekend tuh masih nempel gitu. Semuanya gitu kan, masih, aduh pengen libur, masih pengen libur, masih pengen tidur sampai siang, masih pengen leleh-leleh gitu kan. Cuman, well hari ini adalah hari Senin dan semoga kalian semua punya suatu semangat yang besar gitu ya. Semoga kalian tetap bergairah melakukan pekerjaan, pergi ke kampus kek, apa kek gitu ya. Pokoknya, dan semoga semuanya yang kalian lakukan hari ini lancar. Yang puasa, yang puasa gimana? Udah bolong-bolong berapa kali loh semuanya? Atau belum bolong? Wah hebat banget. Pokoknya gue doain deh, gue doain aja dari jauh, semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar, tetap sehat, walaupun seharian menahan lapar dan dahaga. Ya, bukan cuma lapar dan dahaga aja loh, yang paling berat tuh ya, itu menahan emosi, menahan nafsu, segala nafsu deh. Soalnya waktu itu, waktu itu tuh gue pernah lagi kemana gitu ya, terus minggu lalu gue lagi kemana gitu. Ini pokoknya sama Grab nih, terus udah gitu dia ya, yang bawa mobil tuh lagi puasa lah gitu kan. Terus pokoknya semuanya tuh baik-baik aja gitu. Terus tiba-tiba tuh yang bisa gitu ya, ada mobil dengan seenaknya gitu, nyerobot atau nyalip, gak pake sen, gak pake apa, gak pake liat-liat dulu ke kanan, ke kiri, itu langsung motong jalan dan gue tau perubahan mukanya dia tuh yang udah hmm gitu. Cuma memang ya, kalau lagi puasa itu tantangan yang berat selain mungkin di tempat kerja atau di rumah atau saat kita lagi bareng-bareng sama temen atau sama siapa gitu. Yang paling berat itu adalah waktu lagi puasa dan lo lagi di tengah jalan menuju ke suatu tempat. Soalnya disitulah tantangannya untuk menahan emosi. Apalagi lagi bawa mobil gitu kan, nemuin hal-hal yang semacam itu deh, orang-orang yang seenak udelnya gitu, mau ke kiri, mau ke kanan, mau nyalip, mau apa, terus gak yang ngeliat dulu di samping kiri, kanan tuh ada apa sih gitu. Bingung gak sih lo kalau misalnya, gue tuh kadang-kadang ya, kalau ngeliatin orang-orang yang gak peduli gitu ya, dan gak mau merhatiin sekitarnya saat dia lagi nyetir tuh, Itu rasanya tuh pengen gue bawa ke Ulisa, Ulisa ya ampun, udah jaman kapan itu Ulisa, pengen gue bawa ke tempat itu loh, apa, belajar mengemudi yang baik dan benar gitu kan. Kali sekarang, gak tau deh, sekarang tuh udah gak ada kali ya Ulisa ya, udah mungkin udah semakin banyak yang lain-lain. Cuma maksudnya, ke tempat yang pelatihan membawa mobil gitu loh, dan aduh gue pengen banget lo dapet tuh yang namanya guru. Bukan lo deh, gue tuh lagi gak ngomong sama lo, gue tuh lagi ngomongin orang-orang yang bawa mobilnya tuh sembrono gitu loh. Orang-orang yang bawa mobilnya tuh sembarangan, yang cuman mentingin diri mereka sendiri gitu loh. Gue berapi-api banget tuh, gue tuh emosi banget. Soalnya, kadang-kadang ya, kalau misalnya ngeliat orang-orang yang semacam itu, yang gak tau aturan gitu di jalanan gitu, rasanya tuh pengen gue toyor-toyor gitu. Gak tau apa dulu gue waktu belajar mobil tuh, aduh tertekan banget. Gue tuh waktu belajar mobil dulu, bukan tertekan kali ya. Guanya aja yang hiperbola gitu, gak cuman saat itu keadaannya atau perasaan gue, karena waktu sebelum gue masuk ke dalam si pelatihan mengemudi mobil ini, gue awalnya untuk dapetin dasarnya, gue tuh diajarin sama bokap gue, dan bokap gue tuh orangnya yang bener-bener strength banget gitu, yang bener-bener ya dibilang keras ya, termasuk keras gitu, tapi sebenernya disiplin lah ya gitu. Gue tuh bener-bener yang kayak, gue ngerasanya saat itu perasaan gue ya ampun, gue tuh cuma mau nyetir loh, gue tuh gak pengen perang loh. Udah kayak tentara gitu kan, tapi saat gue masuk ke dalam si tempat pelatihan ini pun, gue dapetnya juga orang yang bener-bener strength, hampir sama kayak bokap gue gitu. Tapi gue akhirnya mengerti bahwa mereka cuma pengen kita tuh nyetir dengan aman gitu loh, bukan cuma untuk keselamatan kita, tapi juga keselamatan orang lain, karena waktu kita udah nyetir sendiri dan udah terjun ke jalan sendiri gitu, gak ada lagi orang yang ingetin kita, eh jangan lupa lihat ke kiri, ke kanan, jangan lupa lihat kaca spion, jangan lupa kasih sen apa, nyetir di jalur yang bener, apa segala macem. Ya intinya kan supaya kita gak celaka lah, gak cuma nyelakain diri sendiri, tapi juga gak nyelakain orang lain, dan juga gak bikin orang lain emosi gitu. Contohnya yang tadi gue alamin sama si Grab itu gitu kan, dia tuh yang, ya waktu itu kita bener-bener udah di jalur sendiri, udah di jalurnya yang bener gitu kan, tiba-tiba ada aja orang yang bisa nikung gitu, mendadak, dan itu kalau misalnya dia gak punya refleks yang bener ya bisa nabrak gitu kan, dan dia gak, ya cuek aja gitu loh, kayak gak peduli bahwa di jalan ini yang makanya tuh bukan cuma dia gitu, dan udah gitu gak cuma itu doang, kalau lu gak ngerti aturan gitu kan, lu bikin orang darah tinggi gitu, darah tinggi bisa menyebabkan macem-macem gitu. Kayak misalnya, kita nih mau keluar jalan tol, atau kita mau masuk jalan tol, atau itulah gitu loh, atau bahkan di tempat yang jalanannya tuh gak besar gitu ya, jalanan cuma dua jalur gitu, untuk bisa misalnya kelewatin lampu merah, atau perempatan, atau apa gitu, dan kita tuh udah yang bener-bener di jalan, jalan yang di jalur yang bener. Nunggu itu kan kadang-kadang gak cuma lima menit, kadang-kadang juga gak cuma sepuluh menit, atau lima belas menit, kadang-kadang ada loh, yang namanya keluar jalan tol tuh nunggunya setengah jam, sampai satu jam, bahkan lebih gitu. Terus, dongkol gak sih loh, kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang bikin jalur sendiri gitu, di samping lo gitu, dan mereka maksa untuk nyerobot gitu, atau nikung jalan di depan lo, dan kalau gak dikasih tuh mereka yang marah. Itu kan rasanya, kalau gue tuh ya ketemu orang yang kayak gitu tuh, gue rasanya pengen turun dari mobil, terus gue pengen ngajak ngobrol itu orang. Eh, kita ngobrol aja ya daripada ribet nih disini macet gitu, kita ngobrol gimana coba. Itu kan rasanya, aduh, lo tuh tau gak sih gitu loh, bahwa kita juga yang pengen buru-buru nyampe ke tempat itu tuh bukan cuma lo, ini semua orang yang di jalanan ini juga pengen sampai di tempat tujuannya dengan cepat gitu, dan selamat. Dan iya kalau misalnya itu terjadinya tuh pas lagi di jalanan yang agak, ya masih ada space lah buat lo menghindar atau buat muat-muatin gitu ya. Cuma kalau misalnya di jalanan yang sempit, yang cuma muat dua mobil gitu ya, ada orang-orang semacam ini tuh kan rasanya tuh, aduh, pengen gue dandanin deh lo. Aduh, mau diapain ya? Itu rasanya kesel banget, dan rata-rata gitu. Karena gue berapa kali ketemu sama orang yang macam begini gitu, dan gue memang dari arah yang berlawanan, dan gue ngeliat dari arah depan gue, ini macetnya tuh agak panjang gitu, antriannya agak panjang, dan waktu gue dateng itu, gue ngeliat ada mobil yang memang bikin jalur kedua gitu, dan itu menghalangi jalan gue, dan kita gak bisa kemana-mana, gue gak bakal mau mundur gitu, bukannya masalah mau bikin ribet, cuman men, itu orang yang ngantri, mungkin bukan cuma 5-10 menit, mungkin udah setengah jam ada di situ, dan lo cuma mau motong doang gitu, kalau gue sih jadi mobil sampingnya, gue gak bakal kasih jalan. Bukannya gak ada belas kasihan, enggak, dianya justru gak punya belas kasihan sama kita gitu, dia justru gak peduli kok sama orang-orang sekitarnya, yang dia peduliin cuma dia doang. Kalau misalnya, alasannya gue kan butuh cepat-cepat, gue ada terlambat nih apa segala macam, nah emang orang-orang di sekitar situ, gak ada kepentingan lain gitu kan, gila, gue ngomongin begini aja tuh bisa, bisa gregetan gitu loh, aduh ya ampun, dan gak cuma itu kan, kayak misalnya lo parkir aja, kalau misalnya lo gak ngerti banget, dan lo gak paham banget gitu caranya parkir, selain lo bisa bikin orang, gak muat masukin mobil, soalnya lo parkirnya tuh, apa, terlalu ke kanan, atau terlalu ke kiri, atau bahkan ya, gue pernah tuh ngeliat orang, yang parkir tuh ngangkangin garis parkiran gitu, jadi, jadi, itu tuh yang kanan-kiri tuh mubahsir gitu loh, yang mustinya bisa jadi, dua mobil gitu, masuk gitu ya, gara-gara dia ada di tengah-tengah, mobil galau gitu, gak tau mau yang ke kanan, ambil space yang di kanan, apa yang di kiri gitu, jadinya, jadinya parkirannya tuh, gak muat satu mobil, jadi kita gak bisa parkir disitu, dan bukan cuman itu aja, lo juga gak bisa parkir, karena waktu itu gue pernah, ada kali dua minggu yang lalu, gue mau, gue lagi, kebetulan gue lagi ke pasar modern, dan, biasanya kalau pagi-pagi tuh, muacet banget gitu ya, di dalam situ, parkiran juga penuh banget, dan, dempet-dempetan banget, dan gue kebetulan, tepat di belakang, sebuah mobil, yang lagi berusaha parkir, dan sebenarnya, ruang untuk dia masukin mobil itu, cukup gitu loh, karena yang di, selain, memang itu cukup satu mobil gitu ya, dan yang paralel depan dia, juga gak terlalu dempet, tapi setelah gue tunggu satu-dua menit, satu menitan lewat, dua menit, ini gak kena-kena gitu, kalau gak terlalu mepet banget ke kanan, mepet banget ke kiri, nanti dia maju lagi, aduh pokoknya ya gitu deh, lu tau lah penggambarannya kayak mana, terus, setelah, beberapa saat gitu ya, ya mobil di belakang gue kan juga udah mulai, mulai gak sabar gitu, udah mulai klakson-klakson, bukan cuma klakson lagi, udah mulai banyak yang berteriak gitu, di belakang gue tuh udah mulai yang woi-woi, ada apa sih di depan gitu, karena udah terlalu lama sekali gitu kan, dan akhirnya, ya gue mengambil, mengambil inisiatif, gue turun dari mobil, gue samperin gitu ya, dan gue ngeliat saat itu, seorang ibu-ibu yang lagi berusaha parkir ini, ya bukannya, bukannya gue, bukannya gue ngejelekin ibu-ibu yang bawa mobil loh ya, gue juga ibu-ibu men gitu kan, cuman, saat itu kebetulan itu adalah seorang wanita gitu, dan gue tau itu adalah ibu-ibu gitu kan, ya gue tanya gitu, buk, mau parkir gitu kan, ada masalah gitu, dan gue liat muka dia tuh panik banget, karena selain dia mungkin sedang berusaha untuk masukin mobil, dia pun under pressure gitu loh, karena belakangnya udah teriak-teriak, udah kelakson-kelakson, udah segala macem gitu, dan ya dia mungkin, ya namanya orang lagi panik gitu ya, gimana caranya, dan dia juga gak lagi sama siapa-siapa, cuman sendirian doang, dan akhirnya ya gue bilang, bu mau saya masukin aja, biar lebih cepat gitu kan, ibu mau saya masukin lah, waktu itu gue ngomongnya, ibu mau saya masukin mobilnya, mau saya parkirin, terus akhirnya dia langsung yang buru-buru, ya gak sih itu, langsung, ya mbak, langsung gitu kan, tuh syukur-syukur, gue masih dipanggil mbak loh, ya akhirnya gue parkirin mobil, tapi saat itu gue, gue jadi bersyukur bahwa waktu itu, waktu gue masih dilajarin mobil sama bokap gue dulu, ataupun waktu gue lagi di tempat pelatihan mobil itu, mereka bener-bener, bukan cuman make sure bahwa gue akan bawa mobil di jalan dengan, dengan benar gitu, tapi mereka juga ngajarin gue, sampai bisa bener-bener parkir mobil, tanpa bikin orang emosi gitu, soalnya dulu ya, waktu gue lagi masih belajar mobil, markir mobil dan tanjakan adalah dua hal, dari pelajaran mengemudi itu, yang paling gue takutin, yang paling bikin gue tuh ngerasa tertekan, yang paling bikin gue tuh ngerasa deg-degan, dan segala macam perasaan yang gak enak, gak enak lah gitu, takut lah apalah gitu, soalnya, waktu itu bokap gue dan orang yang melatih gue untuk bawa mobil, itu pengen untuk gue bisa memarkir mobil, gak pake lama gitu loh, walaupun, walaupun space-nya cuman sedikit, atau gimana, pokoknya mereka tuh pengen gue tuh bisa cepet, apalagi bokap gue, bokap gue tuh pengen bawa, lo gak boleh yang namanya parkir mobil, maju-mundur, maju-mundur gak karuan, lebih dari 3-4 kali gitu loh, kalau bisa sekali lebih bagus gitu, dan saat itu gue tuh rasanya tuh, mungkin agak kesel gitu, ya ampun cuman pengen nyetir doang kok kayaknya berat banget sih hidup ini gitu kan, ngajarinnya tuh kayaknya keras banget sih gitu kan, cuman akhirnya gue merasakan itu setelah gue dilepas nyetir sendiri gitu, waktunya tersendiri beda rasanya saat ada seseorang gitu, yang ya seperti bokap gue atau orang yang ngelatih gue gitu, karena saat kita sama mereka tuh ada satu rasa aman gitu loh, ada yang, pokoknya kalau ada apa-apa ada mereka, tapi saat kita sendirian, itu tuh rasanya tuh, wah campur aduk deh gitu kan, apalagi kalau misalnya mau parkir, atau menghadapi tanjakan gitu, apalagi parkir di tanjakan, gue tuh dulu awal-awalnya, waktu gue mulai bawa mobil sendiri, gue tuh selalu nyari tempat parkir tuh yang, apa yang spacenya tuh gampang buat gue untuk parkir, jadi kalau misalnya agak sempit dikit, gue gak bakal mau gitu, gue bakal cari tempat lain yang, yang agak lowong gitu ya, biar gue enak parkirnya, dan gue selalu menghindari yang namanya, kalau gue ngeliat ada jalan tanjakan di depan gue, dan gue ngeliat macet gitu, gue gak bakal mau, karena gue gak berani, apalagi kalau gue lagi sendirian, gue gak bakal berani aja gitu, terus yang ada, kalau misalnya gue nemuin parkiran yang sempit, atau tanjakan yang lagi macet, gue tuh nyari jalan yang lain gitu ya, gue bisa muter kemana-mana dulu, hanya untuk cari parkiran yang gampang, dan untuk menghindari tanjakan yang macet itu gitu, tapi akhirnya, hal itu malah bikin gue jadi sering terlambat, dan gue malah ketemu jalanan yang lebih macet lagi gitu, karena gue menghindari jalan tanjakan yang macet ini, gue ke jalan lain, dan itu malah lebih macet dan lebih jauh gitu kan, dan itu tuh bikin gue tuh, ya bikin jadi kendala gitu loh, buat aktivitas gue gitu loh, ke sekolah sering terlambat lah, mau les sering telat juga gitu kan, pulang juga jadi lama banget, dan segala macem, nah sampai di saat gue, iya ya gue gak bakal bisa begini terus, masa sih gue seumur hidup gue, gue bawa mobil, gue bakal ngindarin hal-hal yang susah ini gitu kan, dan akhirnya ya gue coba gitu, gue coba belajar untuk, yaudah deh, coba ya walaupun parkirannya agak sempit, tapi gue tau gak bakal bisa langsung gitu loh, cuman mau gak mau, hal-hal semacam ini pasti akan, pasti bakal dihadapin gitu loh, pasti bakal kita hadapin di sehari-hari, kalau kita lagi nyetir gitu kan, gak bakal, ya susah lah buat dielakin gitu, mau dielakin mau sampai kapan ya gak sih, gila ya ngobrolin soal, soal beginian, soal nyetir aja tuh bisa lama banget loh, dari tadi ngomongin soal nyetir, parkir, apa segala macem, gue tuh udah hampir setengah, udah hampir satu sesi sendiri kali ini, kemarin ada yang email ke gue, dan nanya, kalau misalnya lo bikin podcast itu, lo gimana sih persiapannya, apa lo udah punya bahannya, atau udah mikirin apa sih topik-topik yang mau lo bikin, atau lo udah bikin memang skripnya gitu, apa yang pengen lo omong, apa yang lo pengen omongin di podcast ini, cuman kalau misalnya lo ngeliat, ngeliat cara ngomong gue yang agak-agak kadang-kadang belepotan, ya gue gak pake skrip gitu ya, cuman awalnya memang gue pikir, apa pake skrip gitu ya, awalnya waktu gue bikin yang episode pertama, apa edisi pertama, gue berpikiran untuk bikin skrip, jadi sebelumnya gue ketik dulu gitu ya, cuman pas gue coba gitu ya, ya kaku banget ya, jadinya kayak orang pidato gitu, cuman abis itu, gue akhirnya coba bikin poin-poin gitu loh, poin satu, poin dua, oke abis ngomongin ini, ngomongin hal yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu, cuman pas lagi pelaksanaannya, kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita persiapin gitu, kayak waktu podcast pertama gitu, gue udah bikin poin-poin yang pengen gue obrolin, ternyata emang gak kepake semua gitu, yang tadinya pengen gue omongin gak keluar gitu, gue jadi ngobrolin hal-hal lain gitu kan, dan pas begitu edisi kedua, gue udah bikin poin-poin juga, ternyata cuma satu poin yang memang gue akhirnya ngobrolin, yaitu yang soal kerja melalui internet, cuman itu doang, dan yang lain tuh udah ngaco kemana-mana gitu, karena dari opening itu gue udah udah dari hal yang mulai gue obrolin awal-awal, terus nyambung-nyambung kemana-mana gitu, dan akhirnya emang gue gak pake semua, dan akhirnya waktu bikin edisi yang ketiga ini, podcast lepasin aja yang ketiga ini, memang gue udah lah dilepasin aja, di-lossin aja di-lossin, ya akhirnya ya gue yaudahlah nge-flow aja sendiri gitu, ya ini tuh podcast buat ngobrol, tapi kalau misalnya lu mau bikin podcast yang semacam podcast informatif gitu, yang pengen ngomongin soal teknologi atau kesehatan atau lain sebagainya, mungkin memang lu harus pake poin-poin gitu, atau lu misalnya mau bikin podcast cerita, itu juga mau gak mau lu harus ada skripnya gitu ya, setidaknya garis besar yang pengen lu omongin, cuman kalau misalnya lu bikin podcast ngobrol kayak gue ini, ya kalau buat gue sih lebih enak untuk ngalir aja gitu ya, apalah yang, ya kayak ngobrol sama temen lah, lagi ngobrol sama temen di mobil kayak, kayak lagi ngobrol sama temen di meja makan kayak, atau apalah gitu kan, jadi ya di-lossin aja di-lossin gitu, oke kita break dulu, kita dengerin lagu dulu, nanti sampai ketemu lagi di sesi berikutnya, oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! Kehendak kita gitu loh Maksudnya lo harus dapat Nilai bagus Matematika lo harus bagus Nilai sejarah dan segala macam Science lo harus bagus dan segala macamnya Karena Sekarang banyak orang tua Murid yang lebih terbuka Dan lebih bisa menerima Bahwa anaknya memang ada kekuatan Di satu bidang Dan ada yang tidak kuat di bidang lain Gitu loh Gue jadi ingat Dengan salah satu surat Yang ditulis oleh salah satu Kepala sekolah gitu ya Kepada orang tua murid Di sekolahnya dia suratnya bagus banget Ngingetin sama Orang tua murid Bahwa Ya jangan terlalu Keras bukannya berarti Tidak mengarahkan anaknya Tapi terkadang Kita sebagai orang tua Gue ngomong ini karena Gue juga pernah di dalam posisi itu Gitu ya Bahwa gue pengen anak gue Mendapatkan nilai yang baik Bahwa gue pengen anak gue Untuk Untuk dapat Hasil yang memuaskan gitu Cuman Untuk Sampai ke tahap Pemahaman seperti itu Dan Mengerti bahwa ya Masing-masing anak berbeda Masing-masing anak Bidang yang mereka Sukai Atau mereka Ada kemampuan disitu Atau disini gak ada Mereka kurang tertarik Dan segala macam Itu gak mudah Untuk sampai ke dalam Kedalam tahap itu Gak mudah gitu Masih banyak sekali Gue suka denger Orang-orang tua murid Yang mungkin seperti gue dulu gitu ya Pengennya anaknya nilainya bagus gitu kan Kalau begitu Dapat nilai bagus Rasanya gimana Banget gitu Kalau misalnya Anak yang misalnya Dapat nilai kurang bagus Langsung dimarahin gitu kan Kayak Kayak abis Bunuh orang Iya loh Kadang-kadang Kadang-kadang kita lupa gitu Kalau Kalau mereka itu Ya Cuman seorang anak yang Lagi berusaha belajar Dan memahami Sesuatu hal Dan untuk jadi orang tua Juga gak gampang gitu kan Latar belakang kita Juga Menentukan gitu loh Konsep apa sih Yang kita dapat Untuk Mendidik anak kita gitu Dulu tuh kita kayak apa sih Dididiknya Dan Hidup kita jadi bagaimana Dan segala macam Itu menentukan loh Gitu loh Kalau dulu misalnya Kita dituntut orang tua kita Untuk bisa dapat nilai bagus Dan segala macam Sehingga akhirnya kita Mendapatkan satu pekerjaan Dan akhirnya kita berhasil Dan sukses Dan segala macam gitu ya Kita jadi mendapatkan satu konsep bahwa Kelak anak kita juga Kalau kita pengen anak kita berhasil dan Sukses Itu harus melewati hal yang sama dengan kita Gitu Seperti kata kepala sekolah yang tadi bikin surat itu Bahwa di sekolah di sekolah ini tuh bukan cuma ada insinyur dan sarjana dan orang yang kelak akan berbahagia itu bukan hanya insinyur dan dokter dan pengacara dan lain sebagainya gitu Tapi Ada anak-anak yang kelak nantinya jadi pengusaha ada anak-anak yang kelak jadi musisi ada yang kelak jadi seniman fotografer dan olahragawan gitu Banyak-banyak bidang yang mungkin membuat anak itu tidak cakep di bidang pelajaran yang mereka sedang lalui di sekolah ini gitu Tapi bukan berarti kalau mereka mendapat nilai yang kurang baik itu akan membuat mereka menjadi seorang yang gagal gitu kan Sama halnya buat orang-orang tua gitu ya yang bergelut di bidang seni atau olahraga dan lain sebagainya gitu atau di bidang keterampilan lainnya Tidak menutup kemungkinan bahwa anak mereka juga menyukai gitu loh Dan ingin mendalami hal-hal seperti matematika, fisika, sejarah gitu bahasa dan lain sebagainya Seperti gue sama laki gue, kita tadinya pikir bahwa tadinya ya namanya juga belum punya pengalaman dulunya gitu Bahwa anak kita ya mungkin akan menyukai bidang seni juga Ya memang sih dia suka gambar, cuman dia menemukan satu keseruan, satu kenikmatan saat dia belajar matematika, fisika, dan lain sebagainya Dan tadinya gue juga sempat ditanya gitu apa gue memberikan dia les tambahan atau gue ngajarin dia di rumah Tapi ya mereka sempat kaget waktu gue bilang, gue semenjak anak gue kelas 3 SD memang secara bertahap gue membiarkan dia untuk belajar sendiri Karena gue pengen dia punya satu tanggung jawab gitu Dan yang kedua adalah dia bisa mendapatkan kenikmatan dia sendiri dalam belajar Bukan dari tekanan atau keinginan gue gitu Karena ini adalah jalannya mereka gitu loh, bukan gue yang ngejalanin gitu Gue hanya, fungsinya gue tuh hanya untuk menonton mereka dan ngarahin mereka Cuman balik lagi itu adalah pilihan mereka pada akhirnya gitu loh Mau jadi apa, apa yang mereka sukai dan apa yang mereka pengen tekunin Itu kan pilihan mereka masing-masing Dan mengetrit dua anak dengan perangai yang berbeda gitu ya Mereka tuh benar-benar kayak langit dan bumi gitu loh Anak gue yang nomor satu dan anak gue yang nomor dua Dan kadang-kadang gue sempat nih yang namanya dipanggil sama gurunya gitu ya Yang nomor dua karena dia memang tidak kuat di berbagai bidang pelajaran gitu loh Kayak matematika dan segala macem Dan sempat tercetus bahwa, sempat terlontarkan gitu ya Karena mereka juga dulunya ngajarin anak gue yang nomor satu gitu loh Dan sempat keluar gitu ya namanya Apa, agak beda ya gitu loh yang dulu lebih begini Dan gue memang bilang gitu sama mereka ya Namanya dua anak yang berbeda gitu Dan bukan berarti anak gue yang kedua Yang tidak menyukai pelajaran-pelajaran yang diunggulin sama si kakaknya ini Bukan berarti dia tidak pandai gitu loh Karena dia juga punya beberapa hal yang memang juga baik gitu loh Dia punya satu kekuatan di bidang lain gitu Dan gue gak mau memaksakan dia untuk jadi seperti kakaknya gitu Karena yang gue percaya bahwa setiap manusia Baik mereka masih kecil ataupun mereka sudah dewasa gitu ya Kita punya satu kelebihan dan kekurangan masing-masing Bukan cuma satu malah lebih gitu ya Kita punya lah kekurangan dan kelebihan masing-masing Dan tugas kita sebagai orang tua adalah untuk menuntun anak-anak kita Menunjukkan jalan Cuma di situ aja Balik lagi Jadi pilihannya kembali ke mereka sendiri gitu loh Pada akhirnya Tapi saat mereka menuju ke poin itu Kita punya satu tugas untuk mendampingi mereka Dan mengingatkan mereka Atau memotivasi mereka Atau menciarlah pengalaman kita gitu ya Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka Mengenai hal ini dan itu gitu Karena yang gue percaya bahwa setiap orang tua itu punya cara Pemahaman dan pengertian masing-masing Dalam mendidik dan membesarkan anaknya Mereka punya trik masing-masing lah Dan bukan berarti sih Orang tua satu dengan metode A Dan orang tua dua dengan metode B itu Si yang ini lebih benar dan yang itu salah Enggak juga gitu loh Karena yang gue yakin ya Sampai si anak ini bisa Mengambil keputusan Bisa mengungkapkan keinginan dia Dan memilih gitu Mereka hanya menjalankan apa Yang menjadi ide yang kita tawarkan ke mereka gitu loh Mereka hanya menjalankan ide yang kita berikan ke mereka Kayak misalnya Anak umur lima tahun Deh nanti kita masuk ke TK ini ya Ya iya gitu loh Nanti kalau udah SD Kita sekolah disini ya Iya Atau misalnya ada orang tua yang menawarkan anaknya untuk homeschooling Ya mereka akan nurut gitu loh Tapi itu adalah ide yang keluar dari hasil pemikiran kita Bukan mereka Kita menawarkan konsep ke mereka dan mereka mengikuti itu gitu kan Tapi bagaimanapun caranya Gue percaya banget bahwa Setiap orang tua ingin yang terbaik gitu loh Untuk anaknya Mereka pengen anaknya akan meraih hidup Akan menjalani hidup yang Yang enak gitu Yang terbaik lah buat anaknya Mereka ingin anaknya bahagia gitu kan Dan bahagia itu Maknanya luas banget Nggak cuma dari segi materi Nggak cuma dari segi status dan segala macem Luas banget gitu loh Dan sampai di tahap mereka bisa menentukan pilihan mereka Dimana mereka tahu apa yang mereka inginkan Kita hanya bisa mendampingi mereka Menuntun mereka Dengan cara yang terbaik gitu Tapi balik lagi bahwa Cara yang terbaik Satu dengan yang lain ya belum tentu sama Dan bukan berarti menentukan bahwa Cara mereka adalah salah Ataupun lebih benar gitu Soalnya gue sering gitu ya Ketawa sendiri kalau ngeliat Ada orang tua yang saling Saling apa ya Saling menjudge lah gitu ya Nggak usah deh di saat mereka membesarkan anaknya Memilih pendidikan anaknya Dari masalah soal melahirkan gitu ya Gue dulu sempat baca artikelnya Tapi sampai saat ini tuh Gue masih gitu melihat Ibu yang melahirkan normal Dan melahirkan sesar Atau ibu yang bisa Memberikan asih dan tidak Atau Ibu-ibu yang memilih tinggal di rumah Dan mengurus rumah dan anaknya di rumah Dan ibu yang berkarir gitu ya Ini saling saling merasa lebih baik Antara satu dan lainnya gitu Padahal Masing-masing Kita cuma pengen jadi ibu yang terbaik buat anak kita Dan kita nggak Seringkali kita nggak mau nempatin Diri kita di tempat orang lain Dan walaupun kita mencoba gitu loh Mencoba memahami mereka Tetap kita nggak ada di Di dalam posisi mereka gitu loh Ibu-ibu yang melahirkan normal Tidak mengerti Benar-benar gitu loh Perasaannya ibu yang Harus melahirkan secara Sesar dan Orang yang melahirkan Orang yang bisa memberikan asih Tidak tahu rasanya Apa sih perasaan ibu-ibu yang tidak bisa gitu loh Memberikan asih Bukan karena mereka tidak mau Tapi memang Ada kendala kesehatan Dan mereka dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk Untuk memberikan asih kepada anaknya Dan juga Hal lainnya seperti ibu yang Yang harus Bekerja di luar rumah Dan tidak bisa mengurus anaknya sendiri Di dalam Di dalam Apa maksudnya Sehari-hari di rumah gitu ya Mereka punya Problemnya sendiri Dan kita tidak pernah tahu Secara Sebenarnya Apa sih perasaan mereka gitu loh Dan juga sebaliknya gitu loh Bahwa Kadang-kadang Orang yang Berkarir di luar rumah gitu Merasa Bahwa Perjuangan mereka tuh Lebih berat daripada Ibu-ibu yang mengurus rumah tangga gitu loh Tapi sebenarnya Tidak begitu juga gitu loh Tidak tahu juga kan loh Rasanya Ngurusin rumah seharian gitu kan Dan ngurusin anak seharian di rumah juga Tidak tahu juga Begitu juga sebaliknya Jadi sebenarnya Dua-duanya tuh Tidak ada yang lebih Dan tidak ada yang kurang gitu loh Tapi ya kita seringkali Lebih cepat berasumsi Tanpa Tanpa apa ya Tanpa berusaha memahami Seenggaknya gitu kan Dalam melihat Perbedaan Dalam melihat Kekurangan seseorang Atau Keadaan seseorang gitu Yang Yang menurut kita Idealnya kita Apa yang kita Lakukan Atau keputusan apa yang kita ambil Itu adalah Hal yang paling Terbaik gitu Dan Kadang-kadang kita Langsung menjudge seorang bahwa Orang ini begini Dan orang itu begitu gitu Padahal Banyak sekali Hal yang melatar belakangi Keadaan tersebut Gue ngomongin apa sih Aduh Ya ampun Ngomongin soal Anak ini Emang gak bakal selesai-selesai Dari 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 ujung A Sampai ujung B Gue tuh bisa ngobrolin Soal anak tuh Macem-macem lah Dan gue tau bahwa Pemikiran gue juga Gak selalu benar Pemikiran orang lain Juga tidak selalu salah Dan pemikiran orang lain Tidak selalu benar Dan gue selalu salah Gak juga begitu Gitu kan Cuman Kembali lagi dari Tadi di sesi Kedua Dari awal Gue ngomong Soal yang terbaik Yang terbaiknya Semua Semua orang Siapa sih Yang pengen yang terburuk Gitu Gak ada deh Gue pengen hidup gue jadi buruk Gitu kan Gak ada gitu Pasti orang-orang pengen juga Mendapat sesuatu Yang paling bagus Gitu buat dirinya sendiri Dan Bukan cuman buat dirinya sendiri Tapi juga buat orang-orang Terkasih mereka Gitu ya Buat keluarganya Buat anaknya Buat orang tuanya Dan segala macem Cuman Cuman kadang-kadang Memang kita Dihadapkan kepada Satu Pilihan Dimana kita harus Mengambil satu Keputusan yang Mungkin buat orang lain Tidak benar Atau tidak baik Tapi menurut kita Itu adalah Hal yang Yang paling baik Gitu loh Dan sebelum gue Ngobrolnya makin Ngelantur Kemana-mana Lagian juga Waktunya udah mau habis Thank you banget Yang udah Mampir Mampir Ke podcast Selepas Senja Edisi ketiga Yang udah dengerin Gue ngobrol Dan ngoce Dari awal Sampai sekarang Mudah-mudahan Kita ketemu lagi Di podcast Selepas Senja Edisi keempat Minggu depan Dan buat yang belum Dengerin podcast Selepas Senja Edisi pertama Dan kedua Nanti gue Kasih linknya Di bawah Atau bisa langsung Dicek aja Di video playlistnya Atau dilihat Di channelnya Ya gitu aja Mau apa lagi Oh iya Kalau misalnya Ada yang mau Kasih masukan Ada yang mau Kasih saran Atau mau Kasih usulan topik Atau ada pertanyaan Bisa tolong Dikirim aja ke email Melalui Podcast Selepas Senja At gmail.com Sorry banget Yang udah kasih Masukan Topik Tapi belum bisa Gue bahas sekarang Karena gue dari tadi Kasihkan ngobrol Sana sini Minggu depan Kita obrolin ya Sampai ketemu lagi Minggu depan Bersama gue Alice Leons Semoga kalian Semuanya bahagia Dan semua Apa yang kalian Lakukan hari ini Lancar Urusannya semuanya Lancar Oke Sampai minggu depan See you Ku ingin bertemu Ku ingin bertemu Denganmu Bisa lepas Oh Denganmu Bisa lepas Sedang Ku ingin bertemu Ku ingin bertemu Bisa lepas Denganmu Bisa lepas Denganmu Sampai jumpa Danya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.